Kekisruhan yang melibatkan antara wali kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono dan wakilnya Muhammad Jumadi semakin memanas. Terbaru, Dedy Diketawi melaporkan Jumadi ke Polda, Jawa Tengah atas tudingan pencemaran nama baik. Permasalahan ini pun telah sampai ke teringat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dikutip dari bujantung.com, Ganjar meminta agar Dedy Yon dan juga Jumadi segera menghentikan perselisian ini. Ganjar menilai perselisian ini tidak patut terjadi, terlebih keduanya adalah pimpinan rakyat yang maju bersama-sama. Menurut Ganjar, apabila masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang ditakutkan adalah munculnya pihak lain yang bisa memanfaatkan kekisruhan ini. Akibatnya, masyarakat pun akan dirugikan. Ganjar pun berharap agar permasalahan ini segera reda, termasuk laporan Dedy terhadap Jumadi ke polisi. Ganjar juga meminta agar dihentikan. Sebelumnya diberitakan hubungan wali kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan wakil wali kota Tegal Muhammad Jumadi digabarkan retak. Bahkan Jumadi digabarkan tidak pernah masuk kantor selama beberapa hari, dengan alasan sopir serta ajudan pribadi yang ditarik dari rumah dinasnya. Bahkan kabar terbaru, Dedy telah melaporkan Jumadi ke Polda, Jawa Tengah terkait rekayasa kasus dan pecemaran nama baik. Laporan itu disebut imbas dari sebuah insiden penggebekan Dedy di Sentry Park Hotel Jakarta pada 9 Februari lalu. Saat menginap di hotel itu, Dedy digerebek oleh empat profesional anggota kepolisian yang mengaku Dedy terhasil narkoba Polda, Metro Jaya. Dari pemeriksaan, Dedy dikatakan bersih dan narkoba, termasuk hasil uji urin yang juga dinyatakan negatif. Dari pengakuan anggota Polda, Metro Jaya yang menggerak Dedy tersebut, informasi itu bersumber dari keterangan wakil wali kota Tegal Jumadi. Dari pengakuan anggota Polda, Metro Jaya yang mengaku Dedy dikatakan bersih dan narkoba, termasuk hasil uji urin yang juga dinyatakan bersih dan narkoba. Pak, sudah dapat laporan Pak, konflik wali kota Tegal sama wakil wali kota Tegal. Jadi wakil wali kota tidak dapat fasilitas supir sama ajudak? Allah, sudah tidak masuk 2 minggu. Membuk duduk bareng. Kalau memang urusan-urusan pribadi itu duduk bareng. Duduk bareng, baik-baik. Terus kemudian kalau nggak bisa menyelesaikan, suruh ketemu saya dua-duanya. Nggak bisa, belum tahu. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!